Bagaimana Ki? Sehat? Sehat, sehat. Bagaimana? Lu sendiri bagaimana? Ya, aman lah. Protokol kesehatan biasa. Ya, ya, betul. Mesti cepit. Iya. Kesehatan ini juga sih sebenarnya. Kesehatan kantong juga nih. Banyak yang nanya nih Ki. Salah satunya terkait kemaskannya biasa. Kan lo di KPR Academy nih, jadi kan pasti secara ilmu juga pasti kan jauh lebih banyak nih. Apalagi kan kita lagi ngomong-ngomongan restructure. Ini belakangan banyak loh yang mulai restructure nih. Apa namanya? Gak cuma baru mulai ya. Cuman kan sebenarnya kalau restructure itu kan udah mulai dari pertengahan tahun kemarin kan ya. Pas baru mulai pandemi kan. Nah, biasanya itu restructure itu kan cuma, apa namanya, 6 bulan gitu ya kalau nggak salah. Nah, sekarang itu lagi mulai bingung karena ini gue perpanjang nggak ya gitu. Nah, kira-kira gitulah gitu udah mulai masuk-masuk masa-masa perpanjang gitu kan. Terus kemarin kebetulan pemerintah, apa namanya, kalau misalnya di restructure itu diperpanjang periode 2022 ya. Nah, itu lumayan tuh sebenarnya. Cuman, oh iya ada yang ngobrol, iya. Halo Linda, apa kabar? Apa namanya? Jadi intinya sih gini sih, alasan-alasan kenapa mau undang juga malam ini buat ngobrol-ngobrol sebenarnya lebih kepada mau ngobrolin mengenai KPR sih segera gitu. Jadi, ini juga kan dapat juga beberapa pertanyaan mengenai KPR, mengenai restrukturisasi gitu kan. Terutama sekali untuk hari, untuk belakangan ini ya, namanya restrukturisasi untuk kepanjangan itu lagi marah gitu. Ada juga yang gara-gara mungkin kemarin, apa namanya, gak ikutan gitu kan. Terus sekarang mulai kepikiran buat, ah mendingan gue kekotekstrukturisasi aja nih. Karena ternyata udah sampai bulan segini, pandemi masih gini-gini aja nih. Belum ada majuan nih gitu kan. Tapi banyak juga yang gak mau ngambil nih. Karena ternyata kalau pada saat mereka japri-japri gitu ya, karena sebenarnya simple sih masalahnya. Malu aja ki, gitu, kayak gak mampu bayar gitu kan. Apa namanya, gengsi ya, gengsi gitu ya. Terus mungkin juga ada yang berpikir, apa namanya, nanti kalau gue ngajuin restruktur gini, b-checking gue gimana dong, gitu kan. Jadi jelek gitu kan. Gimana tuh ya, maksudnya. Susah juga, kalau orang udah mainnya gengsi gitu ya, untuk ngajuin restruktur, itu agak susah ya. Cuman, gimana ki, pandangan lo? Ya, sebenarnya gini sih, kalau bicara soal restruktur itu, kan sebenarnya kalau saya cerita nih, dulu dari pengalaman saya, selama saya di KPR tuh, itu judulnya restruktur untuk KPR, sebenarnya selama ini belum pernah ada, gitu. Nah, pas tahun kemarin, itu OJK ngasih bilang untuk relaksasi kredit, gitu. Untuk semua pinjaman. Nah, itu pertama kalinya restruktur khusus buat KPR, ya. Itu baru muncul, gitu. Oh, gitu ya? Baru kali ini, ya? Baru... Iya, karena sebelumnya orang punya pandangan, ini kan KPR udah jangka panjang. Mau direstruktur, mau dipanjangin lagi. Mau sampai kapan? Nggak bakal lunas-lunas dong, gitu. Karena jangka waktunya kan udah 20 tahun. Bahkan sekarang udah sampai 30 tahun, gitu. Bayangin aja kalau ini orang mau direstruktur, oke. Perpanjangan jangka waktu, masih sisa 25 tahun. Mau dipanjangin sampai kemana, gitu. Nah, itu yang sebenarnya terobosan baru yang dilakukan oleh, dengan dorongan OJK, perbankan melakukan satu terobosan baru, gitu. Jadi semuanya jadi membuat satu kebijakan terkait dengan restruktur KPR ini, gitu. Karena sebelumnya bener-bener, ya, kalau mungkin ada bank yang memikirkan restruktur KPR, mungkin ya jarang, sih. Mungkin ada. Cuma, balik lagi, ya. Restruktur itu nggak common, gitu. Nggak umum. Karena memang jangka waktunya. Nah, terus kalau bicara tadi soal yang gengsi. Nah, sebenarnya, balik lagi, sih. Ini kan OJK emang kasih buka jalan, nih, untuk restruktur, nih, dengan ada kebijakan relaksasi kredit. Nah, sebenarnya, ini buat nolongin orang. Jadi kalau orangnya bener-bener butuh, harusnya, sih, judulnya gengsi, sih, harusnya digeser, ya. Jadi, nggak mungkin karena gengsi, dia bela-belain untuk, yaudah, bisa bayar, gitu. Nah, itu kayaknya berat, sih, gitu. Karena, ya, harusnya orang juga udah bisa menakar, lah. Kampungnya ada berapa, gitu. Ini saya masih bisa ngangsur berapa lama, gitu. Kalau, misalnya, udah nggak bisa ngangsur panjang lagi, ya. Ini gimana, nih, caranya supaya pinjaman saya, nih, tetap aman. Karena, balik lagi, kalau sampai nunggak, dan nunggaknya berkepanjangan, itu, ya, bang, tetap pada kebijakan standarnya, ya, bisa dieksekusi juga, gitu. Iya, Jaminan. Cuman, kalau ngomong mengenai itu, ya, takut bi-checkingnya, ya, slick-nya jadi jelek. Kan, sebenarnya beralasan juga, sih, sebenarnya. Itu gimana? Sebenarnya yang diperhatikan, yang harus diperhatikan di sini adalah dua kondisi. Yang pertama, kolektibilitas. Kolektibilitas itu kan bicara soal ada tunggakan atau tidak. Jadi, kalau misalnya bicara sepanjang kita masih bayarnya lancar, harusnya tidak ada tunggakan, gitu. Tetap kolek satu. Tapi memang, khusus buat yang ngajuin restruktur di sini, ini memang kondisinya ada, ya, tanda, gitu, bahwa ini restruktur, gitu. Karena memang dari kebijakan OJK dan Bank Indonesia pun itu mengharuskan bahwa setiap yang direstruktur itu memang harus dikasih tanda, gitu. Jadi, ya, karena biar orang juga, ya, sebagai tanda bahwa ini pinjaman sedang direstruktur dan di satu sisi yang lain, kalau misalnya analis mau mencoba melihat, nih, ini pergerakan outstanding-nya seperti apa, segala macam. Nah, itu juga, juga kalau dengan pernah ada tanda restruktur, ya, dia juga bisa maklum bahwa, oh, ini penurunan outstanding-nya nggak sesuai dengan, ya, rumus di tabel angsuran, gitu, dengan formula yang umum dipakai. Jadi, ya, sudah, gitu. Itu, ya, nggak masalah, gitu. Karena, kan, kalau restruktur, udah pasti, ya, jadi tiba-tiba jadi slow, tuh, jadi lambat, gitu. Nah, itu kan si analis kan juga perlu menghitung. Ini sisa outstanding-nya sekian, jangka waktu ini sekian, kok kenapa ini angsuran trail-nya ini segini, gitu. Tapi, kalau dia ngitung, kok beda? Nah, itu kan, ya, jangan sampai dia bingung, gitu. Nah, ini yang, makanya perlu ada tanda restruktur itu. Iya, iya, tapi kan maksudnya nggak gimana-gimana juga, kan. Maksudnya tetap dikolek satu, kan, bukan bermasalah di struktur. Terus, kalau nggak salah, kalau dulu pas masih diperbankan, kan, kalau di struktur, kalau di rumah macet, segala macam, dijadiin kolek tiga, gitu, kan. Dari lima, jadi tiga, gitu, kan. Cuma, kalau ini kan kondisi mungkin beda, ya. Karena, ya, kan, kondisinya ini sekarang kan masuk ke restrukturnya pun juga nggak nunggu sampai nunggak. Kalau yang dulu tuh buat perbaikan, misalnya buat perbaikan, misalnya udah koleknya udah macet lima, gitu. Nah, itu kan diperbaiki bertahap. Setelah restruktur, dia mulai sanggup membayar lagi sebeberapa bulan. kan, nah, itu bisa naik ke kolek tiga. Nanti kalau misalnya masih lancar lagi, bisa diperbaiki lagi, gitu. Nah, cuma, kalau untuk kondisi restruktur KPR sendiri kan, ya, kita bisa bilang, ya, ya ini orang masih lancar pun, ya masuk, gitu. Tiba-tiba langsung masuk ke restruktur, gitu. Ya, oke. Btw, ini gue belum ngenalin juga, kebiasaan kita ngobrol. Sorry, sorry. Jadi, bahwa saya ini ada Oki, ya, founder dari KPR Academy, gitu ya. Kita sebenarnya udah kenal cukup lama juga. Dan kenapa sih Oki dengan KPR ini gue anggap sebagai narasumber yang paling enak, gitu. Terus sekarang gue juga sendiri kalau ngobrol mengenai KPR, selalu ke Oki. Karena emang beliau dari awal karir, dari lulus kuliah, ya, dari lulus kuliah sampai berapa belas tahun, tuh, ya, diperbankan, gitu, yang ngurusin ini KPR, aja. Chek dari sebuah program, dari sebuah perbankan, apa namanya, fix and cap, segala macam. Beliau bikin produk KPR, dan lain-lain, di sebuah bank besar di Indonesia. Nggak boleh sebut merek, ya, tapi tiga huruf depannya B, belakangnya A, gitu, ya. Berapa belas tahun dulu, ya. Total sih tiga belas setengah tahun, ya. Cuma di KPR-nya sendiri, ya, sekitar 10-11 tahun, lah. Iya, ya, tapi ngurusin semua urusan KPR produk, bikin produk, segala macam, dari bank tersebut, lah, ya. Jadi udah kata banget di sana, ya. Oke. Itu kira-kira ya background-nya. Oke, ya. Oke, terus gini sebenarnya, apa? Banyaknya pertanyaan gini, untuk KPR ini, kalau untuk restructure, ya, apakah kita harus nunggu, ya, nunggu dari bank nelfon, atau kita nyari sendiri, atau gimana, ya, masing-masing tergantung dari masing-masing bank, atau gimana. Soalnya kalau misalnya dilihat dari OJK, kan sebenarnya aturan itu berlaku general, ya. Dia nggak mention mengenai bank apa, gitu, kan. Cuman, ya, bagaimana caranya kalau kita mau mendapatkan itu, gitu. Dan apakah semuanya akan diperbolehkan untuk ngajuin, atau gimana. Nah, balik lagi. Ini kan prinsipnya OJK, kan, memberikan kebijakan relaksasi ini terkait dengan kebutuhan untuk menjaga supaya kondisi, ya, yang bayar angsuran ini pada lebih aman, lah. Kalau nggak, ini udah meledak, sih, MPL, pasti. Nah, karena kondisinya ini dibuka kepada yang membutuhkan, berarti inisiatifnya, ya, lebih ke arah, ya, yang butuh, dia yang mesti inisiatif, dong. Dia yang mesti cerita, gitu. Karena kalau sifatnya banknya yang jemput bola, ya, nanti bisa salah jemput, nih. Jadi, nah, itu. Kalau kita memang punya kebutuhan untuk, nih, kita sepertinya memang butuh untuk mengurangi, nih, beban angsuran kita, nih. Gimana caranya, nih. Nah, ini kita ngomong, nih, sama banknya, gitu. Dan yang terpenting, dalam setiap pengajuan, ini mesti tertulis, ya. Jadi, kalau nggak tertulis, setidaknya terekam, gitu. Jadi, ada buktinya, nih, pada saat kita melakukan pengajuan, gitu. Karena, ini kalau saya bawa cerita sedikit, nih. Kenapa harus tertulis? Nggak, maksudnya, kayak ini aja, kayak pembuktian di pengadilan, atau apa, sih, Kit? Ya, sebenarnya itu buat amannya kita juga, sih. Jadi, kalau secara umum, kan, kalau misalnya teman-teman pernah, nih, kontak, misalnya kayak ke call center manapun, lah. Itu pasti dikasih tahu, kan, kalau pembicaraan ini direkam. Nah, itu sebenarnya buat ngamanin visi banknya juga, nih. Kalau ada sampai salah-salah kata, nah, ini biar seperti apa, nih, pegangannya. Nah, ini kan kita posisinya, kita yang mau ngajuin investruktur. Nah, ini kita juga harus punya bukti tertulis, bahwa kita memang pernah melakukan pengajuan, gitu. Karena, ini kemarinan pernah sempur ada satu case yang menyeramkan sekali, sih sebenarnya, kalau sampai terjadi. Jadi, ceritanya, dia kesulitan untuk membayar langsuran, gitu. Nah, dia kontak banknya, gitu. Nah, kebetulan yang dia kontak ini, kantor cabang. Nah, dia kontak kantor cabang, kalau di kantor cabang, kan, ya, otomatis nggak ada di rekam, lah, ya. Nah, dia nanya, dia minta tolong, ini saya lagi kesulitan, nih, untuk bayar. Ini kan katanya dari OJK ada relaksasi kredit, nih. Ini seperti apa, nih? Saya bisa dibantu, gitu. Nah, dari pihak banknya, saya nggak tahu itu siapa yang nerima telponnya, tapi yang pasti dia cuma bilang, bahwa, oh ya, bisa, Bu, gitu. Nanti kita bantu. Nah, si ibunya ini nanya, ini saya pengajuannya gimana, ya? Apakah saya harus kirim surat, atau harus isi form, atau apa, gitu. Nah, dijawab, oh, ini kita udah checklist, di sini. Kita udah catat. Jadi, ibu udah nggak perlu ngapa-ngapain lagi, nih. Nah, oke, si ibunya ini percaya banget, gitu. Nah, ya, kebetulan, kalau saya boleh cerita sedikit, background-nya, ibu ini memang mungkin pendidikannya agak kurang, dan kebetulan, berprofesi sebagai asisten rumah tangga, ya. Jadi, dia, teman-teman dia tahu kondisinya. Nah, dia percaya, dong, bahwa, ini saya ngomong sama orang bank, bank ini kan, ya, lembaga kepercayaan, ya. Siapa juga yang nggak percaya, gitu. Begitu udah dibilang, nggak usah ngisi form, nggak usah kirim apapun, yaudah. Terus, saya gimana? Yaudah, nanti tunggu aja kabarnya. Nah, dia tunggu kabarnya, tapi, dia, salahnya satu, dia nggak proaktif. Gitu, dia nggak nanya, dikit-dikit nanya, gitu, maksudnya, ya, setidaknya dua minggu, atau sebulan lah, coba tanya, statusnya gimana, ini saya pengajuan kemarin. Nah, dia nggak nanya sama sekali. Dia anggap, itu udah beres. Udah dibantuin, udah beres langsung. Nah, masalah, nggak beres sama sekali, gitu. Masalah yang terjadi adalah, ternyata, di bulan Desember, dia lagi santai-santai nih, di rumah. Tiba-tiba, udah datang, dua orang, dua orang asing, dua orang asing ini bilang, kita ini investor, kita udah beli rumah ini, di lelang. Nah, loh, si ibu ini langsung tanik, Dia nanya, dia konsultasi lah, ke KPR Academy, ini seperti apa, bagaimana, gitu. Nah, kita coba kasih arahan, bahwa, sebenarnya untuk melakukan lelang, itu adalah tahapan-tahapannya. Coba koordinasikan dengan, cabang-bang tersebut. Nah, apakah tahapan ini sudah dilakukan, bla-bla-bla, gitu. Nah, dia coba, tanya, ini kok, saya nggak dikirimin surat peringatan, gitu. Cuma, pas nyampe di banknya, dikasih. Ini, dulu, pernah dikirim. Tapi nggak pernah terima. Ini kan, ini kan, ini kan, ini kan, bukan sih. Ya, harusnya dikirim, poster catat, dan harus ada tanda terimanya, gitu. Nah, poster catatnya pun, juga harusnya juga bisa ditelusurin, gitu. Nah, ini, dia hanya, dikasih lihat, ada surat peringatan satu, surat peringatan tiga, dan ada disebutin hasil lelang. Nah, risalah lelang memang umumnya ada, gitu. Nah, terkait dengan prosesnya sendiri, seharusnya, biasanya sih ada surat peringatan satu, dua, tiga, terus ada undangan, ada informasi bahwa ini akan dilelang, gitu. berikutnya, biasanya itu akan ada kunjungan juga nih, dari appraisal, gitu, ya, kalau nggak pernah dikunjungin, atau apa, ya, mungkin jangan-jangan appraisalnya juga cuma, kebidik dari luar sih. Ini rumah, kira-kira harga berapa, langsung rembak harganya. Karena, dianggap, ini kan, pinjaman, ya, mau dilelang nih, pinjaman bermasalah, jadi, ya sudah. gitu. Nah, bisa jadi yang tahap appraisal ini mungkin memang nggak ketemu. Nah, cuma, tahapan pada saat mau dilakukan pelaksanaan lelang, dan, seharusnya ini dilakukan pengumuman juga, di surat kabar, gitu. Minimal di dua surat kabar, untuk bisa melakukan lelang. Nah, ini sebenarnya prosedur formil yang harus diikutin. Nah, cuma ya berhubung, si, orang ini nggak ngerti kan, iya, nggak ngerti kondisinya seperti apa, terus juga, saya juga nggak tahu sih, ketemu sama dua orang yang, katanya investor ini, dia ngomong apa, gitu. Tapi yang pasti yang saya tahu adalah, dua orang ini bilang, rumahnya sudah dibeli dengan harga segian, 49 juta kalau nggak salah, itu sesuai dengan sisa pokok pinjamannya dia. Pusat? Cuma sisa pinjaman doang? Iya. Ya. Dan dua orang ini nawarin ada uang tambahan, 25 juta, gitu. Istilahnya uang kerahiman, gitu. Ya, supaya ibunya keluar dari rumahnya. Nah, sedangkan secara kreatif, harusnya, yang harus juga, itu banyak, kalau udah banyak lama kan, harusnya. Nah, ini, kalau menurut cerita si ibu sih, 8 tahun ya, dia udah ngangsur ya. Dan angsurannya itu, kebetulan ini rumah yang, angsurannya tetap terus, jadi rumah subsidi lah, itu, itu angsurannya sekitar 800 ribuan, ya kalau dihitung, 8 tahun, anggap aja setahunnya, 800 ribu, kali 12, 9,6 juta, 9,6 juta kali, 8. 8. Ya, 80 jutaan. 96, ya, 90 jutaan lah. Yang udah dibayar. Belum lagi nilai, iya, itu yang dia bayar. Belum nilai rumahnya kan yang meningkat. Karena, properti kan memang umumnya meningkat ya. Nah, sebenarnya, ya, sangat disayangkan sih, kondisi seperti ini, gitu. Terjual dengan 45 juta, dan dia cuma dikasih 25 juta? Iya, 49 juta, dan hanya dikasih 25 juta tambahan. Jusus gimana? Ya, saat ini sih, kita udah gak ada komunikasi lagi sih, jadi, kemungkinan sih, feeling saya sih, lebih ke arah. Ya, dia, karena dia juga lagi butuh uang ya, gitu, kemungkinan mungkin dia nyerah dengan, tawaran 25 juta itu, Karena, balik lagi, kalau memang, dia mau mempertahankan haknya, ya, mungkin akan ada proses hukum terlebih dahulu nih. Yang mana, proses hukum itu kan juga, bisa jadi gak sebentar ya. Jadi, ya, ya, dan itu, penyebabnya adalah, semua pernyataan dia mengenai restruktur itu, tidak tercatat, eh, tidak terekam. Betul, betul sekali. Awal mulanya dari situ, itu jadi celah. Jadi, balik lagi sih, sebenarnya, kejadian itu, apakah banknya, bener-bener melelang, bener-bener tega nih, raja tega, ini lagi jaman susah, langsung dilelang gitu, atau hanya permainan oknum, nah ini saya gak tahu, gitu. Karena, di bank yang sama, ini ada juga nih, orang lain yang konsultasi, dia bilang, ya udah nunggak 2 tahun, ya saya mesti ngapain, kok gak diusir, gak tau. Iya, dan gak diapain. Iya, makanya itu ya, ini kan jadi lucu ya, maksudnya, ini lagi jaman pandemi, tiba-tiba 8 bulan, udah langsung kesikat, gitu. Ini apakah bener kebijakan banknya, atau permainan, ya saya gak tau, gitu. Tapi balik lagi ya, kalau kita gak, kurang paham, gak punya knowledge, ya bisa dimanfaatin sama orang sih. Jadi pencatatan itu penting ya, semua dokumentasi mengenai pengajuan, segala macam itu harus ada ya. Betul. Dan yang penting ya, setelah kita ajuin, kita proaktif. Seidaknya 2 minggu, sebulan tuh kita nanya, gitu. Ini prosesnya sampai mana, gitu. Kalau kita nanya, prosesnya sampai mana, dia pasti akan nanya balik. Dulu ngajuinnya kapan? Buktinya apa? Kemungkinan. Kemungkinan bakal nanya, buktinya apa? Atau ngajuinnya lewat apa? Apakah ada tertulis, gitu, atau apa? Kan kita ngomongnya jadi lebih enak tuh, kalau sama bank. Oh, itu saya udah kirim surat, tanggal segini. diterima, menurut catatan ininya, diterima tanggal segini, sama si A. Nah, ini bagaimana? Nah, ini kan si banknya juga, nggak bingung ya, dia bisa ngelusurin, gitu. Kalau misalnya memang, dia merasa, bagian yang berkepentingan merasa nggak terima, ya, dia kan bisa proaktif juga mencari, gitu. Ini kemana suratnya, gitu. Kenapa saya belum terima, gitu. Tapi, setidaknya kita juga punya bukti, sebagai konsumen. Oke. Bagi kalau misalnya kayak gitu, kayak, kalau pengajuan gitu-gitu ya, kalau perempuan kan selalu ada email ya, mendingan email aja kali ya? Ya, ya itu lebih, ini lah. Cuman kan, ya, harusnya sih jaman digital, seperti ini sih semua ya. Iya. Tapi biasanya, kalau telepon dari konsumen-konsumen juga, biasanya juga diarahin sih, ada form yang mesti diisi, biasanya akan di email juga sih, gitu. Karena memang, itu ada bukti elektronis. Iya, tapi kan maksudnya dari, dari awal pun udah terbukti kan, kalau misalnya telepon, terus nggak di follow up, sebulan kemudian kan, kita nggak ada bukti, kapan telepon gitu kan, kalaupun mau di hafalin kan nomor tiket, siapa yang hafal nomor tiket, biasanya juga kan ini. Iya, Jadi mendingan pakai email ya. Oke, oke. Betul sekali. Kasian juga. Semoga nggak, ini lah ya, semoga nggak kenapa-kenapa lah, untuk yang prosesnya. Anyway, kan gue juga sempat nulis tuh di IG mengenai, apa namanya, bentuk-bentuk restru sebenarnya ya. Maksudnya kan ada, ada penundaan, nggak pembayaran bunga saja, gitu. Udah benar nggak sih, atau ada, ada, ada tipe lain sih, untuk restrukturisasi sebenarnya? Udah komplit sih ya, kemarin itu. yang agak jarang, mungkin yang payment holiday ya, yang nggak bayar apa-apa. Jadi itu memang agak jarang sih. Iya, kebanyakan kan bayar bunga saja, gitu kan. Cuman ya, seperti itu, bayar bunga saja ini juga kan, tergantung dari, ini KPR udah berjalan berapa lama kan, karena komponen bunga pasti gede di awal, pasti kan. Jadi kalau bayar bunga saja, berarti kan, mungkin nggak begitu signifikan, pengurangan di cash flow bulanan ya. Ya, walaupun menolong juga sih anyway. Nah, sebenarnya gini, Abang lagi nih, kan kalau, kalau, kalau kita ngajuin restruktur gitu ya, setahu gue dari perbankan itu kan juga, ada, ada jangka waktunya gitu kan. 6 bulan kayak, setahun gitu. Nah, sebenarnya, yang pas, seberapa lama sih sebenarnya? Kan kalau misalnya kayak gitu kan, misalnya kita pilih 6 bulan nih. Tapi kan abis itu, pasti ada adjustment nih, secara kecilan kan. Terus abis itu kalau kita 12 bulan, ya cash flow sekarang oke gitu. Tapi nanti pada saat bulan ke-13 kan gede juga gitu. Ada tips nggak buat, yang ini aja, yang optimal gitu, pemilihan, yang kewaktu? jadi sebenarnya yang terpenting adalah kita mesti bisa proyeksiin dulu juga nih, kondisi kita ini seberapa parah gitu. Jadi, kalau misalnya memang sampai loss of income, itu ya mungkin ngambil jangka waktu yang terpanjang, itu adalah pilihan yang paling bagus ya, misalnya 12 bulan gitu. karena yang terpenting di sini adalah kita ngukur jangkanya setanjang mungkin yang kita masih mampu. gitu, dengan tenaga dalam yang tersisa. Jadi, kalau tadi kan loss of income nih, udah nggak punya income lagi, ya mau nggak mau ya, kira-kira punya simpanan berapa, ini sanggupnya sampai berapa lama. Karena kalau misalnya memang ini belum kelar-kelar juga, dan ternyata kita juga misalnya, ya amit-amit, nggak ada perbaikan nasib nih, nggak nambah, nggak dapat income atau apa-apa, segala macam, nah ini, satu-satunya way out terbaik adalah kita yang mengupayakan untuk menjual, gitu, properti tersebut. Karena, ya udah nggak ada way out lain, gitu. Makanya ya sebaiknya setanjang mungkin. Karena dengan waktu yang sepanjang mungkin, kan kita bisa berharap kondisi ekonomi membaik, pandeminya udah lebih aman lah, segala macam. Nah, kesempatan kita menjual dengan harga yang lebih wajar, kan lebih ada, gitu, kalau jangka waktu yang panjang. Gitu. Tapi, ya kalau punya proyeksi income, atau misalnya, ini cuma dipotong gaji nih, tapi akibatnya jadi nggak mampu nih, kalau misalnya bayar angsuran KPR biasa. Nah, karena selain KPR, ya ada angsuran lain, misalnya angsuran kartu kredit, atau apa-apa lah gitu, angsuran nyicil TV lah, atau apa. Nah, itu kan bisa nyukur juga tuh. Oh, ini nyicil TV-nya misalnya tinggal 3 bulan, gitu. Nanti abis cicilan TV selesai, nah ini sebenarnya duitnya bisa dialokasiin, ini bisa bayar, angsuran normal lagi nih. Nah, itu bisa juga sih. Setuju sih. Itu beberapa yang discuss juga, kebanyakan tuh modelnya kayak gitu. Jadi, dia ngukur aja gitu cicilan dia, misalnya, akan lunas cicilan yang lain ya. Cicilan yang lain tuh akan lunas di kapal, gitu kan. Jadi, pada saat itu, misalnya 6 bulan kemudian, dia udah punya cukup spare, untuk bisa kembali ke cicilan yang normal, gitu. Dengan catatan, dengan catatan, yang menambah cicilan yang lain, gitu kan, Cia harusnya. Tiba-tiba tergoda. Itu kan repot, kita. Tergoda puluh-pulus, belas-belas, belas-belas, belas-belas. Nah, iya, Tapi kalau saya juga, saya ingin tahu, karena jujur ya, maksudnya, yang namanya restruktur ini kan bukan berarti, ya mungkin walaupun ada yang, ini ya, ada yang pemotongan popok ya, tapi itu jarang banget kan. Ini lebih kepada penundaan aja kan. Jadi secara total butang itu ya, tetap sama gitu ya. Jadi bukan berarti ini, ada cicilannya turun sekarang, terus jadi merasa bahwa, wah gue punya spare nih, gitu kan. Nggak begitu kan harusnya. Ya, kalau dianalogiin, mungkin setimpulnya kayak, lagi suhanca, lagi ini deh, surfing gitu, di laut gitu, di pantai. Nah, ini lagi dikasih, kalem nih. Cuma nanti, kalau makin lama kalemnya, ya ombaknya juga makin tinggi kan. Jadi ya, itu juga mesti, jadi perhatian juga. Ya, intinya pilih yang kayak, 6 bulan, 12 bulan, gitu-gitu mah, tergantung kondisi ya. Dan, ya asal jangan lupa aja, jatuh temponya juga kapan gitu. Tiba-tiba kaget sendiri. Iya, betul banget itu. Kan, kita yang butuh, jadi memang kita yang mesti benar-benar proaktif. Kalau kita ngarepin, dilayanin mulu, ya, ya susah juga ya. Iya, benar, nggak ada notifikasi kan. Kalau misalnya kita udah restruktur gitu, terus 6 bulan kemudian, terus bulan depan, akan kembali normal gitu-gitu, nggak adakan notifikasi dari perbankan kan. Tiba-tiba aja cicilan kita jadi nambah. Gitu doang kan? Iya, ya, balik lagi ya, ini, tingkat layanan dari bank tersebut ya. Jadi, kalau banknya udah makin canggih, makin keren, udah fokus ke layanan, nah, biasanya sih dia juga ada follow-up gitu. Nah, cuma kan, kita nggak bisa ngarepin semua bank kayak gitu ya. Karena, ya, repotosnya bank kan juga terbatas. Gitu, jadi, ya, ya seperti itulah. Oke, ini ada pertanyaan yang menarik. Waktu itu gue dapat ditanya. Jadi, ada orang nih, apa namanya, dia sebenarnya bukan, dia tuh punya beberapa source of income lah gitu. Maksudnya ada, ada yang sebagai karyawannya, tapi ada juga yang tambahan-tambahan lain gitu. Nah, begitu ada restructure, dia tertarik gitu, untuk ikutan gitu. Karena kantoran yang dia kerja ini, sebenarnya secara industri itu terdampak, dengan COVID. Tapi secara cash flow, sebenarnya dia nggak. Di perusahaan dia, ya, pengurangan gaji. Tapi secara cash flow, dia masih punya beberapa income yang lain, yang sebenarnya nggak ada masalah buat dia, buat membayar KPR. Tapi, tawaran buat restructure itu, jadi, lo tuh yang menggoda gitu. Menurut lo gimana sih, kayak orang-orang sendiri ini, apakah manfaatin dulu aja gitu ya. Jadi, misalnya punya spare beberapa juta itu, bisa dipakai buat yang lain gitu. Atau gimana mendingan? Nah, untuk orang-orang yang kayak begini, kondisinya ya, mungkin yang perlu di, apa ya, yang perlu dipertimbangkan adalah, pada saat melakukan, ngambil restructure, dia harus benar-benar bisa memposisikan diri sebagai orang yang ngambil restructure. Jadi gini, kalau orang ngambil restructure, pilihannya kan, karena dia butuh gitu loh, dia butuh, ya nggak ada pilihan lain, yaudah seperti ini. Makanya di sleep checking, ditandain nih, yaudah, mau nggak mau ya. Ya nggak ada pilihan lain juga ya, ini juga udah dibantuin, udah syukur gitu. Nah, yang kemungkinan, akan agak berbeda, perilakunya adalah, kondisi kalau misalnya dia begini. Dia kan, sebenarnya aman-aman aja. Nah, ini kan kita tahu nih, yang namanya kartu kredit, KTA, itu kan tetap, tetap nembak terus nih. Maksudnya orang kan tetap, namanya doing business ya, tetap jalan terus kan. Nah, tetap ditawarin. Nah, kalau tiba-tiba suatu saat dia tergoda gitu, untuk mau, ah, gue mau bikin pinjaman, gue buat mau beli ini, mau beli apa gitu. Nah, itu dia, tentunya akan dalam posisi yang sulit jadinya. Kenapa? Karena begini, posisi dia itu yang berbeda, sama posisi orang yang butuh restruktur beneran. Butuh restruktur beneran di sini nih. Dia di sini. Nah, butuh restruktur beneran, itu nggak bakal mikir, saya mau minjem lagi. Tapi, gimana caranya ini, saya bisa beresin kewajiban saya, dan saya tetap lancar, ngebayarnya. Jadi, udah nggak mikir, saya mau nambah pinjaman, itu logikanya udah nggak masuk. Nah, cuma karena dia posisinya di atas, kan dia kan bisa kepikiran, oh iya, kayaknya kalau dapat pinjaman ini, oh iya, ada peluang bisnis baru nih, gue bisa puturin buat ini. Nah, itu yang disparitas, apa sih, perbedaan yang terjadi gitu, ada gapnya gitu loh, karena dia, harusnya dengan dia melakukan, iya, psikologisnya beda, karena dia kan ngajuin restruktur ya, harusnya dia masukin ke, psikologisnya sama, seperti orang yang restruktur, bukan orang yang memanfaatkan restruktur, untuk kepentingannya. Iya, 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 iya. Nanti dia, seperti itu dia, tergoda buat ngambil sesuatu yang lain, segala macam, dan akhirnya malah jadi, di masa depan jadi berantakan sendiri gitu ya. karena pada saat dia mau ngambil pinjaman baru, biasanya tuh, kalau udah ada tanda restruktur, yaudah, nggak, ya nggak bisa dikasih dulu gitu, sampai restrukturnya diberesin gitu. Nah, itu, dia akan berasa kayak, kok malah jadi begini gitu, jadi, makanya yang, jadi timbul kesan kayak, kalau saya ngambil restruktur, ini artinya saya jadi buruk, catatannya gitu. Nah, ini yang sebenarnya, lurus, pemikiran yang lebih, lebih lempengnya ya, kondisinya adalah, bukan jadi buruk, tapi memang ditandai supaya ya, ya namanya lagi berusaha survive ya, jadi, jangan nambah hutang dulu, gitu. Iya, ya, oke. Itu aja sih kondisinya. Cuman, pertanyaan gini lagi nih, gimana kalau misalnya, orang yang emang nggak mau ngajuin gitu ya, sebenarnya, emang berasa nggak butuh gitu, tapi banknya nawarin, nah ini juga pertanyaan gue, kok bisa ya bank nawarin ya? itu mungkin pernah dapet cerita nggak, bisa kayak gitu gitu, kok bisa gitu, dan kalau bank nawarin gitu ya, terus mungkin diiming-imingin ya, dengan begini kan bisa berhemat cash flow gitu-gitu, ya orang juga tergoda gitu kali-gitu, tapi ya kemarin gue juga nanya, kok bisa ya bank nawarin gitu, nggak tahu, pengalaman itu gimana? Nah, ini ada satu cerita lagi nih, ini yang, ya jadinya miris juga nih, kondisinya, ini bukan banknya nawarin, banknya wajipin katanya, dia bilang, saya ini turun restruktur. Kalau wajibkan, itu restruktur. Lu mau bagus apa nggak semua? Dia bilang, betul, dia bilang, saya sebenarnya nggak ada masalah, gitu loh, tapi waktu itu memang disuruh, jadi saya ikutan restruktur. ini saya tahu case seperti ini sebenarnya karena dia waktu itu dia ngajuin untuk dia mau take over, bina ke bank lain. Eh, ternyata kebentur, status restruktur. Dia nanya, solusinya apa nih? Saya tanya, kemarin kenapa restruktur? Kalau nggak, kenapa-kenapa, kenapa kamu ngajuin? Eh, dibilang, ya diwajipin sama banknya. ini mungkin teman-teman perlu ingat ya, ini bukan diwajipin ya. Jadi, balik lagi, restruktur itu disesuaikan dengan kebutuhan kita. Kalau memang kita butuh, kita ajukan, jangan malu. Tapi kalau memang kita nggak butuh, ya nggak wajib juga, kita mesti ngikutin maunya bank. Kalau misalnya dibilang sama bank, wajib ikut. Ya, mungkin kita mesti agak kritis dikit ya, kita mungkin bisa tembak balik lagi ke orang banknya, aturan mainnya di mana yang saya mesti wajib ikut? Ini saya masih mampu kok bayar, kenapa saya harus diikutan restruktur? Itu. Mungkin ceritanya dari perbankan juga akan membuat bahwa ini sesuatu yang menolong orangnya agar bisa lebih survive, itu mungkin jadinya. Cuma pertanyaan, apa untungnya buat panggaraan-panggaraan-panggaraan restruktur? Nah, sebenarnya ya sudut pandang yang tadi sih buat nolongin, ya tapi kalau orangnya nggak perlu ditolong kan nggak perlu juga ya. Nah, kalau keuntungannya buat bank, ya sebenarnya ada sih keuntungannya. Jadi, kalau misalnya udah ditandain restruktur kan, dia berarti kan nggak bisa pindah tuh. Kecuali dia langsung melakukan pelunasan dulu, baru abis itu dia ngajuin pinjaman. Tapi biasanya ngajuin pinjaman pun juga udah kelihatan tanda restruktur ya susah. Itu udah langsung, ini nggak akan diproses dilanjut. Sampai restrukturnya beres dulu. Nah, ini keuntungannya buat bank ya, portfolio-nya dia nggak bakalan dicuri sama pesaingnya. Karena kalau portfolio-nya dia dicuri sama pesaingnya, terus nanti, misalnya nih, amit-amit selesai restruktur segala macam, yang ternyata pada banyak yang NPL juga ujungnya gitu, ambruk, nah itu NPL-nya melejit dua kali lipat gitu. Sudah portfolio-nya turun, nah banknya juga kena kredit bermasalah banyak, aduh. Jadi preventive di awal ya? Ya pinter sih ini, ini strateginya sih. Dia mengemasnya dengan baik lah. Jadi pencadangannya juga ini, oke. Anyway, ngomong mengenai apa namanya, mengenai dia nggak bisa pindah. Emang, kalau lagi kondisi sekarang ya, kan kalau diperbankan sekarang tuh, KPR-KPR tuh lagi murah-murah banget tuh. Dari 5% juga kayaknya ada ya. Mulai gitu ya. Kalau ada yang mau take over, bisa nggak tuh Ki sebenarnya kalau zaman sekarang ya? Maksudnya kan mungkin aja. Ya, kebetulan kemarin juga ngambil bunganya 7-8% gitu kan, atau mungkin lebih tinggi, tiba-tiba ini ada yang mau take over dengan 5% gitu, tapi kondisi lagi disfaktor, memungkinkan nggak sih? Nah, ya ini restrukturnya itu mesti beres dulu gitu. Dan karena, pihak bank yang mau menganalisa atau mau mengambil, dia tentunya dia nggak mau ngambil satu pinjaman yang lebih beresiko ya. Karena udah masuk, restruktur kan istilahnya udah, nih orang udah mulai ngap, udah mulai ngap nafasnya nih untuk ngebayar. Makanya ditolong, restruktur. Nah, itu ada, ada raturan dari BI-nya itu nggak boleh tuh, ditarik gitu, dipindahin ke bank lain. Jadi, ya memang ada beberapa keterbatasan pada saat kita melakukan, memilih melakukan restruktur, ya memang itu adalah tergantung dengan kondisi kita ya. Kalau misalnya memang itu satu-satunya hal yang mungkin untuk kita lakukan, ya mau nggak mau. Tapi kalau memang kita masih punya peluru, pada saat di depan kita ini ada pilihan antara mau restruktur atau take over, pindahin ke bank lain, ya mungkin pilihan take over lebih baik gitu. Karena, ya balik lagi ya, nggak akan ada, ada khusus restrukturnya gitu. Cuma balik lagi, kalau take over kan mesti pakai duit ya. Bisa-bisa ke ini ya, bisa ke aktif aku lah ya. Bisa kita apa? Percayalah promo. Cuma mungkin, kalau itu butuh waktu juga tuh. Karena pihak bank begitu udah selesai deres pinjamannya, dia pasti akan lihat dulu. Ini emang beneran kondisi keuangannya aman nggak nih? Sabil nih? Soalnya gini, kalau misalnya restrukturnya juga ya, kadang kan orang juga takutnya gini, kita udah restrukturnya nih, what if, kalau misalnya ternyata nggak bisa komit juga gitu. What if kalau kondisinya lebih, jadi lebih buruk gitu kan, terus dia nggak bisa komit, apa yang terjadi gitu. Mungkin sedikit sharing juga ya, kalau di peer-to-peer lending itu kan, ya kalau di tempat gue kan sekarang ini kan memang banyak yang restrukture, tapi untuk produktif dan ada ya, yang dia udah restrukture, tapi di tengah ternyata kondisinya nggak memungkinkan, memungkinkan gitu, ada beberapa pricing dia nggak bisa sampai, sehingga dia mengajukan ulang gitu. Nah karena konsepnya antara perjanjian antara lender dan borower, maka kita bisa memfasilitasi untuk masuk untuk apa namanya, renegosiasi gitu. Jadi karirnya setuju, kita jalan gitu kan. Nah, kalau di KPR, gimana tuh? Apakah dilakukan hal yang sama kan, misalnya kita nggak bisa komit, terus kita bisa ngajuin restrukture kedua, atau gimana ya? Oke. Mungkin dilihat dari sisi sifat produknya ya, KPR ini kan mass product ya, jadi satu kebijakan untuk semua gitu, dan ini untuk banyak sekali konsumen. Nah, tentunya, kalau mesti bisa di custom, rasanya tuh jadi berat sekali sih. Jadi, mengapa ini menjadi penting pada saat kita melakukan pengajuan restruktur, kita udah open aja langsung, sama si analis apa adanya nih, kondisi keuangan kita. Jangan tutup-tutupin. Kalau seburuk apa, yaudah, seburuk itulah, kita tunjukin gitu loh. Emang, kalau misalnya saya nggak punya income, yaudah kasih tau aja, saya nggak punya income saat ini. gitu, karena poin pentingnya yang analis akan lakukan adalah membantu kita untuk mencari solusi yang terbaik antara bank dan kita. Nah, ini kebutuhannya sama nih, karena bank juga nggak kepengen, kitanya sampai jadi pinjaman bermasalah. Kalau pinjaman bermasalah, kan efeknya kecadangan, efeknya kelaba. Nah, itu mereka nggak mau. Nah, ini bagaimana caranya biar bisa jalan, jalan terus, lancar terus. Jadi, persepsinya kita mesti dibedakan nih, dengan pada saat kita melakukan pengajuan. Kalau melakukan pengajuan kan, si analis mikirnya adalah, ini saya rekomendasi untuk approve atau reject. Nah, kalau untuk restruktur, itu udah nggak ada lagi tuh. Approve atau rejectnya itu cuma tergantung pada kondisi kita pada saat kita ngajuin restruktur, ini terdampak atau nggak. Kalau terdampak, yaudah pasti approve. Nah, tinggal pilihannya yang mana yang terbaik. Tapi kalau tidak terdampak, yaitu permohonan restrukturnya disampingkan saja, gitu, di-reject aja. Jadi, kalau kita open apa adanya, kan, ya, analisnya juga akan berpikir keras juga nih. Kira-kira solusi terbaik apa nih buat dia. Jadi, intinya ya, satu alatnya. itu juga mungkin berkaitan dengan opsi juga ya, opsi mengenai bentuk restruktur yang bisa diberikan ya. Karena, kalau kita open kan, berarti kan, mungkin dari analisnya juga akan milihin, gitu ya, opsi apa yang pas, sehingga besaran cicilannya sesuai dengan kebutuhan kita. Gitu kan harusnya ya. Hmm, betul. Iya, karena kalau disalahin. Benar-benar lah. Iya. Tapi kesimpulannya adalah, kalau udah ngambil restruktur, restrukturisasi ini, maka, mau gak mau harus komit disitu ya. Karena, gak ada namanya, renegotiate ulang. Gitu kira-kira kesimpulannya. Iya, betul, betul. Jadi, ya, ini one shot yang, yang cukup panjang antara 6 bulan, 12 bulan kan. Iya, berarti benar-benar harus hati-hati ya. Dan kalau, kalau mengenai, misalnya dari perpahankan, nawarin misalnya, yaudah kita kasih restructure, cicilan-nya tadinya sekitar 5 juta, misalnya turun ke 4 juta, gitu misalnya, dan kita maksudnya gak mampu, aktif untuk nego lagi ya. Iya, kita, semaksimal mungkin kita, maksudnya, bisa gak dibantu seperti ini, gitu kondisinya. Ada gak ya kondisi-kondisi lain yang bisa dilakukan, gitu. Misalnya, diperpanjanglah jangka waktunya, atau apa gitu. Atau, ya kan, perpanjang jangka waktu, atau hanya bayar bunganya saja, itu kan, bisa mempengaruhi, total yang harus kita bayarkan ya, bagaimana, gitu. Oke, oke, paham, paham. Jadi, kalau gak bisa komit, maka apa yang terjadi? Ya, ya akan terjadi ya, historinya jadi jelek beneran sih, karena dilihatnya kan, ini orang udah restruktur, dan ternyata ujung-ujungnya masih gak sanggup juga, gitu. Walaupun mungkin, di satu sisi, ya, nanti nih, tapi masih nanti ya, kalau pandeminya udah lewat, gitu. Mungkin masih bisa diingat, oh, kalau dia ada tunggakan, atau dia ada status restruktur, tahun 2020, atau 2021, nah, itu cukup umum lah, karena, memang itu zaman susah, dan banyak sekali yang diambil, gitu, dan kondisinya emang seperti itu. Nah, itu mungkin bisa jadi suatu kemakruman, gitu. Cuma, kalau ternyata udah di restruktur, dan masih telat-telat, nah, ini, kan sebenarnya, pihak analis banknya, juga akan berpikir bahwa, ini dia telat, apakah karena memang benar-benar, dia tidak mampu, atau, dia tidak mau, gitu. Nah, ini jadi dua pertanyaan yang, yang berputar-putar di kepalanya si analis, gitu, karena, balik lagi kan, ini udah di restruktur, harusnya udah dianalisa dengan baik, bahwa, dia harusnya mampu. Nah, tapi ini kenapa telat, dia bayarnya. Nah, ini yang, jadi question mark yang, ya, kalau bisa ya, jangan sampai ada, gitu. Karena, ya, kita udah dikasih angin, ya, kita komit lah, gitu. Iya, tapi emang itu susah sih, kemampuan bayar, gampang, dimilai ya. Kemauan bayar, susah. Betul. Betul, betul. Kalau di, iya, kalau orang yang, kalau disuruh milih kan, masih bisa gitu kan, tapi kalau sebaliknya kan repot. Betul, betul. Oke, oke, itu tadi juga ada yang nanya, itu mengenai, ini kita dari tadi soalnya ngomong restructure, 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 gitu kan, karena memang, ya, lagi hot sekarang ya, buat orang-orang yang ngambil KPR lah, seperti itu, gitu. Cuman ya, buat beberapa orang juga tadi, ada yang nanya kan, tips ngambil KPR untuk belum pernah kredit, itu seperti apa, gitu. Ya, jujur ini kita lompat dari, dari, dari topik restructure ya, sedikit ya, maksudnya, apa namanya, KPR akademi sendiri kan, sekarang itu berarti banyak berkomunikasi dengan orang-orang yang mengambil KPR, restructure tentu salah satu yang menjadi topik pembahasan dengan, dengan klien-kliennya ya. Cuman sebenarnya kalau, kita ngomongin dengan KPR, ini kan sebenarnya banyak hal yang bisa kita bicarain ya, bagaimana cara memilih, bank gitu ya, mungkin cara, cara supaya, apa namanya, memilih properti yang pas, gitu-gitu, sampai kepada restructure gitu. Boleh cerita nggak, Maksudnya di KPR akademi sekarang, apa, apa yang disediakan gitu ya, dan, kalau yang kayak tadi mau nanya mengenai tips, ambil KPR yang buat yang belum pernah kredit gitu, gimana sih cara untuk bisa, bisa ngobrol lebih lanjut dengan detail, kalau gue kan tinggal telepon ya, kalau orang-orang yang ngelihat kan susah, gimana tuh gitu? Ya, ini, karena kita juga melihat ya, melihat kondisi kebutuhan dari, market nih, gimana, orang mulai sadar bahwa, ternyata menentukan pilihan KPR itu, nggak semudah untuk, ya, memilih ABC gitu, karena ada faktor-faktor lain yang perlu dipertimbangkan. Nah, ini kita dari KPR akademi, kita saat ini, lagi mau ngadain webinar nih, webinar-nya nanti buat, di hari Sabtu besok sih, tanggal 20, gitu, nah, ini kita akan bahas lebih beksil nih, mengenai, ya, tinggal, 3 hari lagi ya. mengenai berbagai sisi dari KPR ini sendiri gitu, karena, balik lagi, ya, kalau dari luar, mungkin ya anggapnya KPR ini sesuatu yang simpel gitu, oh, yaudah, tinggal ambil, pilih, pilih bunganya yang paling murah, terus jalanin, udah. Karena, pada saat, sebenarnya, yang banyak perlu dipertimbangkan adalah, pada saat kita mendapat persetujuan dari bank, nah, itu yang kita perlu pertimbangkan lebih lanjut. Persetujuan dari bank yang mana, yang baiknya kita ambil gitu. Karena, bunganya murah, belum tentu, itu yang terbaik buat kita. Bisa jadi, ada kondisi-kondisi. Bunga murah, tapi belum tentu terbaik. Nah, gimana tuh? Karena kalau, normally kan orang ambil bunga termurah, ya sudah gitu kan. Nah, ya, simpelnya sih, saya kasih contoh, yang sederhana aja. Kalau misalnya kita ngajuin pinjaman nih, contoh kata 500 juta, kita ngajuin ke bank idola kita nih, yang bunganya paling murah. Tapi, dari pengajuan kita, kita cuma disetujuin 300 juta. Nah, ada satu lagi, bank lain, nah, pesaingnya si idola, tapi, ya bunganya nggak semurah si bank idola. Nah, ini, bunganya beda, misalnya 1% atau 2%. Tapi, dia bisa ngasihnya 450 juta, diisi 50 juta doang dari yang kita ini. Nah, ini kan tergantung, kita punya duit di kantong untuk ngambil itu, atau bagaimana. Selain dari itu kan juga, ada hal-hal lain yang kita mesti pertimbangkan gitu. Nggak, nggak semudah kayak, ah, ini yang penting KPR-nya paling murah, saya masih kurang 200 juta lagi, ah, udah ngambil KTA aja. Itu hitungannya jadi gimana? Jadi mahal. Hitungannya bunga KTA dicampur, ya kan jadi gimana gitu ya. Jadi, jadi memang, ada faktor-faktor yang kita perlu pertimbangkan juga sesuai dengan kondisi dan kemampuan kita gitu. Jadi, ya, hal-hal seperti inilah yang ini kita akan bukakan lebih lanjut dan lebih detail di dalam webinar yang kita akan buka di Sabtu besok gitu. Dan kita juga akan ada Q&A-nya juga yang ya kita bisa bahas banyak hal. Iya, oke. Yang tertarik mungkin tinggal lihat di ini ya, di sosmed-nya KPR Akademi ya, untuk bisa join. Iya, betul. Kalau dari sisi legal dibahas juga nggak? Oke. Oh ya, mungkin sedikit introduction dari Oki ini backgroundnya adalah legal, jadi kuat banget dari sisi KPR-nya. Karena ya, anyway, lihat berita belakangan kan, ya, si Bapak Dino Patijala lagi berantem dengan mafia tanah, mafia rumah, gitu-gitu kan penting juga nih. Kita kalau kenapa-kenapa kenapa kan gimana? Sesuatu yang di cover juga kan di webinar, karena pasti menarik Tuki, karena kita juga takut loh, harus tiba-tiba gimana-gimana gitu. Khusus buat webinar besok, ada sebagian, ada-ada sebagian yang kita alokasikan memang untuk membahas Sisi Ibu juga, gitu. Tapi menarik Tuki, utamanya memang sisi finance-nya. Iya, tapi menarik Siki, nanti kita mesti ngobrol-ngobrol mengenai kasusnya Pak Dino Patijala, kayak keren banget sih, gitu. Apa namanya, yang namanya mafia tanah, segala macam. to be honest, pelakunya tuh sempat pernah, apa namanya, menjadi semacam agent di aktif aku, gitu, waktu Tuki, untuk rumahnya, gitu. Jadi, apa namanya, begitu, ini ada, gitu terjadi ya, jadi suatu hal yang jadi menarik, gitu. Karena ternyata, yang namanya properti, rumah, gitu ya, KPR, segala macam. Ini, mungkin belakangan nih, udah ada celah-celah tertentu yang bisa dimanfaatin, sehingga jadi, apa ya, jadi trigger buat kita untuk lebih berhati-hati, gitu kan. Apalagi, kemarin juga mengenai, apa, sertifikat elektronik, misalnya. Itu udah, isunya udah, orang-orang berat-ketakutan, dan lain-lain. Itu kan, hal-hal yang, apa ya, yang, yang, yang mungkin, sesuatu yang penting, sebenarnya, sebenarnya bakal improve, untuk keamanan, tapi jadi, kalau nggak dipelajari dengan baik, malah jadi, apa ya, malah, jadi ketakutan, gitu loh, gitu. Ya, terutama yang mafia tanah sih, anyway. Itu gue penasaran banget sih, untuk kita bahas sih, sebenarnya. Oke, oke. Misalnya, nanti kita bahas lebih lanjut. Ya. Oke, Ki, mungkin, segitu dulu kali ya, atau mungkin ada tambahan, tips-tips buat, teman-teman yang mau, restructure, atau buat KPR, sebelum kalau gue lihat jam, sebenarnya, sebentar lagi udah mau selesai. Ya, ya, mungkin, ya, pada saat kita mau memilih KPR, ya, tolong jangan dianggap sepele, gitu, karena memang, bicara soal, pilihan kita mengambil KPR, atau pilihan kita membeli rumah, itu bisa jadi kesempatan kita hanya satu kali dalam sumur hidup. Jadi, sebaiknya kita memiliki pengetahuan dan lawasan yang cukup, supaya pertimbangan kita pada saat kita mengambil keputusan tersebut, memang menjadi keputusan yang terbaik. Begitu sih. Iya. Sekarang, namanya kata orang ya, pinjaman-pinjaman untuk membeli rumah, biasanya adalah pinjaman termahal yang pernah kita lakukan, katanya. Betul sekali. Yang paling panjang juga sekarang jangka waktunya. Oke, mungkin itu dulu ya, Ki, untuk ininya, malam ini, terima kasih banyak buat waktunya, malam-malam, udah meluangkan waktu buat ngobrol-ngobrol, terima kasih juga pertama kali, kita ngobrol pakai beginian, biasanya cuma pakai WA-POL doang. Buat teman-teman yang lain, kalau ingin belajar lebih banyak mengenai KPR, mengenai semua hal-hal bagi ternyata ini properti, silahkan bisa kontak-kontak KPR Academy juga, gitu ya, untuk tahu lebih detail mengenai segala macam hal, bagi ternyata itu. Thank you banget semua buat waktunya juga, thank you buat OKI, thank you buat KPR Academy-nya juga, sukses selalu, sukses buat acara di hari satu nanti, nanti ditunggu waktu untuk kolaborasi berikutnya lagi ya, buat acara-acara ini. Thank you ya. Thank you. Yeah, thank you, thank you. Thank you.